Halo Sobat, kembali lagi dengan saya Aris dan kali ini saya akan menunjukkan alat pengukur tekanan darah. Disini brandnya adalah Uniden dan alat ini seperti judulnya berguna untuk mengukur tekanan darah kita. Dan plus ada satu fungsi juga yaitu untuk mengukur denyut jantung. Oke, langsung aja kita buka alat ini. Pada dasarnya di pasaran ada banyak alat sejenis seperti ini, tapi kali ini brand yang saya pakai adalah brand Uniden tanpa ada maksud promosi ya Sobat. Oke, jadi saya pindahkan dulu kardusnya. Oke, disini kita mendapatkan satu tas kecil, ini lumayan berfungsi juga. Dan di dalamnya, ini adalah bagian yang direkatkan ke lengan. Jadi bagian ini nanti diikat dalam lengan seperti itu, kemudian dari situ kita akan mendapatkan pengukuran mengenai tekanan darahnya. Oke, kemudian dalamnya ada apa lagi? Oke, ini adalah alat itu sendiri. Jadi disini, alat ini diperoperasikan dengan baterai. Ini sudah memasukkan baterainya, jadi menggunakan 4 baterai AA. Dan cara pengukuran ini cukup simpel. Kita cukup memasukkan ini saja. Ke dalam ini. Dan bagian ini direkatkan ke tangan. Jadi kita langsung nyalakan. Nyalakannya dengan memilih salah satu dari ini. Dan yang terjadi berikutnya adalah ini akan memompak. Untuk memasang untuk pengukuran ini, pastikan bahwa selang ini keluar dari arteri kita. Arteri kita ada di sini. Kemudian berikutnya, ujung selang ini dimasukkan ke lubang yang ada di alatnya. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita nyalakan untuk memulai pengukuran. Oke, disini alat ini sudah mulai memompak. Dalam sini. Dan tekanan ini bisa dirasakan. Kemudian tunggu sampai angkanya stabil. Oke, ini adalah hasil dari pengukuran tekanan darah. Angka yang paling atas adalah tekanan sistolik. Yang kedua adalah tekanan diastolik. Dan yang ketiga ini adalah denyut jantung. Oke, sekian video saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silakan like jika bermanfaat video ini. Dan subscribe channel ini untuk support agar terus berjalan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax